Cersil kisah tiga negara jilid 53. Ketika perkemahan telah selesai dibuat, Sima Yei segera memanggil Zheng Hei ke dalam tendanya dan berkata, salah satu karakteristik Zuge Liang adalah bahwa dia sangat berhati-hati dan tidak pernah terburu-buru. Jika aku berada di dalam posisinya, aku akan segera bergerak melalui lembah Ziu untuk segera merebut Chang'an dan menghemat banyak waktu. Dia tidak melakukan hal ini bukan karena dia tidak melihatnya atau tidak ahli, tetapi dia khawatir bahwa rencananya akan berantakan. Dia orang yang tidak mau mengambil resiko dalam urusan perang. Oleh karena itu, aku yakin dia akan datang melalui lembah Xie dan merebut Mei Chang'an dalam perjalannya. Jika tempat itu berhasil direbut, maka dia akan segera membagi dua pasukannya. Yang satu akan merebut lembah Gu dan yang lainnya menjaga Mei Cheng. Aku telah mengirim Cao Zhen untuk menjaga Mei Cheng dan memerintah dia untuk tidak keluar bertempur. General Sun Li dan Xien Pei akan menjaga lembah Gu dan jika musuh tiba mereka harus menyerang mereka. Dan Ka sendiri akan bergerak melalui rute yang mana tanya Zheng Hei. Aku mengetahui ada sebuah daerah di barat Gunung Kinling bernama Jie Ting. Di sana terdapat kota Liliu. Kedua tempat ini adalah leher dari Han Zhong. Zuge Liang akan mengambil kesempatan dari ketidaksiapan Cao Zhen dan dia pasti akan melewati tempat ini. Kau dan aku akan pergi ke Jie Ting karena tempat itu adalah rute terdekat untuk segera tiba di benteng yang ping. Ketika Zuge Liang mendengar bahwa jalan melalui Jie Ting di blokade maka dia akan mengerti bahwa semua tanah di lembah barat tidak akan mungkin dipertahankan. Dia akan segera mundur menuju Han Zhong. Aku akan menyerang dia dalam perjalanan mundurnya itu dan mendapatkan kemenangan besar. Jika dia tidak mundur maka aku akan memblokade semua jalan kecil dan menghentikan jalur persediaannya. Dalam satu bulan maka berasnya akan habis dan pasukannya kelaparan. Setelah itu akan mereka akan melakukan desersi, yang tidak makan akan mati dan Zuge Liang dapat menjadi tawananku. Zheng He mengungkapkan kekagumannya terhadap si Ma Yei ini dan berkata, Guru Zhong Da, perhitunganmu memang lebih daripada manusia biasa. Si Ma Yei lalu melanjutkan, tetapi perlu diingat, Zuge Liang berbeda dengan Meng Da. Kau, sebagai pemimpin pasukan harus bertindak sangat waspada. Kau harus memberitahukan kepada bawahanmu mengenai pentingnya pengintaian, dan hanya bergerak ketika mereka yakin tidak ada pasukan musuh yang bersembunyi. Jika mereka lengah maka kau akan menjadi korban dari taktik Zuge Liang. Zheng He setelah menerima instruksi ini segera berangkat. Sementara itu Matu Matu, tiba untuk melaporkan perkembangan keadaan kepada Zuge Liang Dekishan mengenai kematian Meng Da. Dia berkata, si Ma Yei bergerak cepat sekali dan tiba dalam delapan hari diksinceng. Dia membawa Sen Yei, Sen Dan, Ligu, Deng Xian. Meng Da tidak dapat berbuat apapun dan akhirnya terbunuh. Sekarang si Ma Yei telah berada di Chang'an dan bergerak kemari dengan Zheng He sebagai pemimpin pasukannya. Zuge Liang langsung khawatir dan gelisah. Kehancuran Meng Da memang sudah dapat dipastikan. Rencana seperti yang diusulkannya tidak mungkin dapat disimpan dan tidak diketahui siapapun. Sekarang si Ma Yei akan mencoba menguasai Jieting dan memblokade satu jalan yang sangat penting bagi kita. Akhirnya diputuskan bahwa Jieting harus dipertahankan dan Zuge Liang bertanya siapakah yang bersedia pergi. Maksun menawarkan dirinya untuk tugas ini. Zuge Liang mengingatkan kepada Naya mengenai betapa pentingnya tugas ini. Tempat ini mungkin kecil tetapi sangat penting. Karena kalau kau kehilangan tempat ini maka artinya kau kehilangan seluruh pasukan. Kau sangat ahli dalam berbagai strategi dan taktik perang, tetapi untuk mempertahankan tempat ini sangat sulit karena di sini tidak ada benteng ataupun pertahanan alam. Aku telah mempelajari berbagai buku perang sejak aku masih kecil dan aku dapat katakan bahwa aku mengerti sedikit mengenai seni berperang. Mengapa hanya Jieting saja sulit sekali untuk dipertahankan jawab Maksu? Karena si Maye ini bukanlah lawan yang enteng dan dia juga membawa Zhang He sebagai pemimpin pasukannya. Aku khawatir kau bukanlah lawan yang sepadan untuknya. Maksu menjawab, tidak perlu khawatir mengenai kedua orang ini. Aku bahkan tidak khawatir jika Chaorui sendiri yang datang menghadapiku. Jika aku gagal, maka kau dapat menghukum mati seluruh keluargaku. Di dalam perang tidak boleh bercanda, kata Zuge Liang. Aku akan menuliskan janjiku ini, jawab Maksu. Zuge Liang setuju dan Maksu menuliskan komitmennya itu dan Zuge Liang meminta sekretaris pasukan untuk menyimpannya. Zuge Liang melanjutkan, aku akan memberikan 25.000 prajurit veteran terbaik dan juga mengirim seorang pejabat militer untuk mendampingi dirimu. Kemudian dia memanggil Wong Ting dan berkata padanya, karena kau adalah seorang yang berhati-hati dan waspada maka aku memberikanmu jabatan dengan tanggung jawab besar ini. Kau harus mempertahankan Jieting dengan sangat waspada. Buatlah perkemahan di sana di tempat yang paling menguntungkan sehingga musuh tidak dapat mencuri masuk daerah itu tanpa kau ketahui. Ketika pengaturanmu telah siap maka buatlah gambar posisi pasukan kita di sana dan peta daerah itu, kirimkan padaku dan aku akan melihatnya. Seluruh pengaturanku telah dipikirkan baik-baik dan tidak boleh diubah. Jika kau dan Maksu berhasil mempertahankan tempat ini maka ini akan menjadi langkah pertama untuk merebut Chang'an. Jadi aku mohon, sangat, sangat berhati-hatilah. Setelah Maksu dan Wong Ting berangkat, Zuge Liang berpikir cukup lama dan kemudian dia berpikir bahwa mungkin ada sesuatu yang tidak berjalan baik di antara kedua orang ini. Lalu dia memanggil Gao Xiang dan berkata, di timur laut Jie Ting ada kota bernama Liliu dan di dekat tempat ini ada daerah perbukitan. Di sana kau harus berkemah dan membuat pertahanan. Aku akan memberikan 10 ribu prajurit untuk tugas ini. Jika Jie Ting terancam kau harus membantu Maksu dan Wong Ping. Setelah Gao Xiang pergi, Zuge Liang kembali berpikir bahwa Gao Xiang tidak akan mampu melawan Zheng He, dan dia berpikir untuk menambah kekuatan agar Jie Ting aman. Akhirnya dia memanggil Wei Yan dan memintanya memimpin pasukan di sebelah barat Jie Ting dan berkemah di sana. Tetapi Wei Yan berpikir ini bukan tugas yang pantas untuknya dan berkata, sebagai pemimpin pasukan, aku harus yang pertama berhadapan dengan musuh. Kenapa kau dikirim ke tempat di mana aku tidak melakukan apapun? Jabatan pemimpin pasukan sebenarnya hanya jabatan kecil, siapapun dapat melawakannya. Sekarang aku mengirimmu ke Jie Ting dan menempatkanmu untuk menjaga jalan penting menuju Yang Ping. Kau adalah penjaga dari jalan menuju Han Zhong. Tugas ini sangat penting dan bukan tugas ringan. Jangan kau anggap penting tugas ini sehingga merusak semua rencanaku. Kau harus sangat berhati-hati karena kehilangan tempat ini berarti akan kehilangan seluruh Su. Wei Yan puas mendengar jawaban ini dan dia segera pergi melaksanakan tugasnya. Sekarang Zuge Liang merasa tenang dan dia memanggil Zhaoye UE dan Deng ZHI serta berkata, Sekarang si Maye yang memimpin pasukan musuh dan kita harus mengubah care pandang kita. Masing-masing dari kalian akan memimpin pasukan menuju lembah Gu dan mencoba mengalihkan perhatian musuh. Baik kalian akan menyerang mereka atau tidak yang pasti keberadaan kalian akan membuat mereka menjadi ragu-ragu untuk maju. Aku akan memimpin pasukan menuju lembah Xie dan menuju Meicheng. Jika aku dapat merebut tempat itu dan Jieting berhasil dipertahankan maka Chang'an pasti akan jatuh dalam waktu 10 hari. Zhaoye UE dan Deng ZHI menerima perintah itu dan mereka segera berangkat. Zuge Liang menunjuk Jiang Wei sebagai pemimpin pasukannya dan dia segera bergerak menuju lembah Xie. Ketika Maksu dan Wang Ping tiba di Jieting dan melihat tempat It, Maksu tersenyum dan berkata, Kenapa Perdana Menteri sangat khawatir? Bagaimana mungkin pasukan Wei berani datang ke tempat yang berbukit-bukit seperti ini? Wang Ping menjawab, walaupun mereka mungkin tidak berani datang, kita harus mendirikan kemah kita di tempat persimpangan jalan utama ini. Lalu Wang Ping memerintahkan pasukannya untuk menebang pohon dan membangun benteng kecil dari kayu. Tetapi Maksu memiliki ide yang berbeda. Mengapa harus membuat benteng di jalan itu? Di sini ada sebuah bukit tunggal yang tinggi dan memiliki banyak kayu. Tempat ini sangat menguntungkan pasukan kita dan kita akan berkemah di sini. Kau salah, penasehat ma jika kita berkemah di persimpangan jalan itu dan membuat tembok yang kokoh, musuh tidak mungkin dapat melalui tempat itu. Jika kita meninggalkan tempat itu tetapi memilih bukit ini dan pasukan Wei datang mengepung lalu bagaimana caranya kita akan menyelamatkan diri? Kau melihat hal ini seperti anak kecil saja. Seni berperang mengatakan bahwa dia yang dapat melihat ke bawah dari posisi yang lebih tinggi akan dapat menduga gerakan musuh dengan lebih mudah. Jika mereka tiba di tempat ini maka aku akan memastikan bahwa tidak akan ada satu orang pun yang kembali lagi, jawab Maksu sambil tertawa. Aku telah mengikuti Perdana Menteri dalam berbagai pertempuran dan dia selalu menjelaskan secara detail mengenai topografi daerah dan memberikan perintah berdasarkan pemikiran atas keadaan dan bukan atas kata-kata di dalam buku. Sekarang aku telah mempelajari bukit ini dengan baik dan menemukan bahwa ini adalah tempat penting. Tetapi jika kita berkemah di tempat ini dan musuh memutus sumber air kita maka pasukan kita akan memberontak, kata Wong Ping. Tidak akan terjadi seperti itu. San Tzu berkata bahwa kemenangan dapat diperoleh dari keadaan yang tertekan. Jika mereka memotong sumber air kita maka bukankah pasukan kita bertempur mati-matian? Dan setiap orang prajurit kita akan sama dengan seratus orang prajurit musuh. Aku telah mempelajari berbagai buku perang dan Perdana Menteri selalu menanyakan soranku. Mengapa kau sekerang menentang pemikiranku? Jika kau memang ingin berkemah di atas bukit maka berikan aku satu dua dari pasukan ini sehingga aku akan berkemah di persimpangan jalan dan dapat memberikan bantuan jika musuh datang. Tetapi maksu menolak dan pada saat itu banyak penduduk berdatangan serta berkata bahwa pasukan Wai telah tiba. Wang Ping masih meminta agar dia diberikan pasukannya untuk membuat kemah. Dan akhirnya maksu berkata padanya, karena kau tidak menuruti perintahku maka aku akan memberikan lima ribu prajurit dan kau dapat pergi serta membuat kemahmu sendiri. Tetapi ketika aku melaporkan keberhasilanku kepada Perdana Menteri maka kau tidak akan mendapatkan bagian dari jasa ini. Wang Ping segera membuat kemahnya dan dia mengambarkan posisi pasukan mereka serta topografi daerah itu. Dia segera mengiring utusan untuk mengantarkan peta ini serta surat yang menyatakan bahwa maksu membangun kemah di atas bukit tunggal. Sementara itu Sima Yei sedang menuju Ji Yei Ting dan dia mengirim Sima Zhao untuk melakukan pengintaian terhadap daerah itu terlebih dahulu. Kata Sima Yei, jika ada pasukan di sana maka kau janagan bergerak lebih jauh lagi, setelah beberapa saat Sima Zhao kembali dan berkata, Ji Yei Ting telah dikuasai oleh Su. Zuge Liang memang lebih dari sekedar manusia biasa. Dia terlalu pandai untuk diriku, kata Sima Yei penuh kekecewaan. Ketika Sima Zhao memberikan laporan ini. Mengapa kau putus asa seperti itu ayah? Aku pikir Ji Yei Ting tidak terlalu sulit untuk direbut, berani sekali kalau mengatakan kata-kata sombong seperti itu. Karena aku telah melihatnya, tidak ada benteng di jalan utama, dan musuh kebanyakan berkemah di atas bukit. Ini adalah berita baik. Jika mereka memang berkemah di atas bukit maka langit memang menghendaki kemenangan bagi diriku, kata Sima Yei. Pada malam harinya Sima Yei mengaganti pakaiannya dan kemudian membawa pengawalan kecil untuk melihat sendiri hal ini. Bulan bersinar dengan terangnya saat itu sehingga dia dapat melihat jelas posisi pasukan Su. Maksu juga melihat Sima Yei yang sedang melakukan pengintaian tetapi dia hanya tertawa saja. Jika Sima Yei memiliki keberuntungan, dia tidak akan mencoba mengepung bukit ini, kata Maksu. Maksu mengeluarkan perintah kepada bawahannya, jika musuh datang menyerang, kalian harus melihat ke atas bukit untuk bender merah berkibar. Jika kalian melihatnya maka kalian harus turun menyerang dari segala sisi. Sima Yei kembali ke kemahnya dan segera mengiring orang untuk mencari tahu siapakah komandan di Jieting. Setelah beberapa saat mereka melaporkan padanya, dia adalah Maksu adik dari Maliang. Seseorang dengan reputasi kosong dan kemampuan biasa-biasa saja. Jika Zuge Liang menggunakan orang seperti Maksu maka dia pasti akan gagal, kata Sima Yei. Kemudian dia berkata, apakah ada perkemahan lain di dekat tempat itu. Dan mereka melaporkan, Wong Ting merkemah di persimpangan jalan utama sejauh limali dari bukit itu. Seger Zhang Hei diperintahkan untuk pergi dan mencegah Wong Ping untuk datang menolong apabila bukit itu diserang oleh pasukannya. Zhang Hei segera bergerak dan menempatkan dirinya di antara pasukan Wong Ting dan bukit itu. Setelah selesai Sima Yei memerintahkan Sen Yei dan Sendan untuk mengepung bukit dan menutup suplai air. Dengan tidak adanya air maka akan menyebabkan pasukan memerontak dan ketika itu terjadi maka inilah saatnya pasukan Wei menyerang. Kemudian Sima Yei memimpin pasukan utama untuk menyerang bukit dari semua sisi. Dari atas puincak bukit maksu melihat bendera dan panji-panji perang musuh mengelilinginya dan prajurit musuh segera mengepung bukit itu. Pada saat itu bukit itu telah benar-benar terkepung dan tidak ada jalan keluar. Pasukan Su sangat ketakutan atas hal ini. Mereka tidak berani untuk turun menyerang walaupun maksu mengibarkan bendera merah yang memerintahkan mereka untuk menyerang. Para bawahannya berdiri menunggu ada yang berani untuk menyerang terlebih dahulu. Maksu sangat marah dan dia membunuh dua jenderal sebagai hukuman. Hal ini membuat yang lain takut dan akhirnya segera menyerang secara membabi buat ke bawah bukit, tetapi pasukan Wei telah bersiap dan mereka berdiri tegar menghadapi serbuan ini. Pada akhirnya malah pasukan Wei yang bergerak menaiki bukit. Maksu melihat bahwa keadaan berbalik melawannya sehingga dia kemudian memberi perintah untuk menutup gerbang kemahnya dan bertahan sampai bantuan tiba. Ketika Wang Ping melihat bahwa bukit itu terkepung, dia segera berusaha untuk membantu tetapi Zheng Him menghadangnya dan akhirnya Wang Ping tidak dapat membantu maksu yang terkepung. Pasukan Wei mengepung bukit itu tanpa memberi celah. Pasukan Su yang berkemah di atas bukit dan tanpa persediaan air dan memasak makanan akhirnya jatuh semangatnya dan kekacauan pun timbul. Pasukan Wei sengaja memasak makanan yang lezat di kaki bukit untuk membuat pasukan Su menderita. Akhirnya beberapa pasukan Su tidak tahan lagi dan kemudian menyerah. Maksu akhirnya mengambil keputusan untuk menerobos kepungan menuju arah barat. Si Mai Yei membiarkan maksu lolos tetapi dia memerintahkan Zheng Hei untuk mengejarnya sampai sejauh 2 noli. Tetapi tiba-tiba di sana terdengar bunyi genderang perang. Zheng Hei terkejut dan di sana dia dihadang oleh pasukan Wei Yan sementara maksu berhasil lolos. Wei Yan dengan mengebu gebu segera menuju Zheng Hei yang akhirnya mundur. Wei Yan mengejarnya dan memaksa Zheng Hei kembali menuju Jieting. Pengejaran itu berlansung sejauh 3 noli dan kemudian Wei Yan menemukan dirinya masuk dalam perangkap. Si Mai Yei di satu sisi dan si Ma Zaw di sisi-sisi lainnya. Mereka mengitari bukit dan sekarang berada di belakang pasukan Wei Yan. Kemudian Zheng Hei berbalik dan menyerang pasukan Wei Yan dari arah depan. Wei Yan kehilangan banyak pasukan dan seluruh usahanya untuk mencari jalan sia-sia. Kemudian datang pasukan bantuan yang dipimpin oleh Wong Ting. Ini adalah penyelamat hidupku, kata Wei Yan ketika dia melihat Wong Ting datang dan keduanya akhirnya mengabungkan diri dan segera memukul mundur pasukan Wei. Wei Yan dan Wong Ting segera mencoba kembali ke kemasu yang berada di Jieting tetapi mereka terlambat, musuh telah menguasainya dan telah mempersiapkan pertahanan. Shen Yei dan Shen dan segera keluar dari kemah itu dan menyerang Wei Yan dan Wong Ping. Akhirnya mereka terpaksa mundur ke Liliu. Pada saat yang sama Gao Xiang mendapatkan laporan mengenai penyerangan atas Jieting dan dia segera membawa 10.000 prajuritnya keluar dari Liliu untuk menyelamatkan mereka. Di tengah perjalanan dia bertemu dengan Wei Yan dan Wong Ping yang menceritakan bahwa Jieting sudah tidak mungkin dipertahankan. Ketika Gao Xiang mendengar cerita mereka, dia mengusulkan agar segera melakukan serangan malam hari terhadap perkemahan Su yang direbut Tung I dan mencoba mengambil alih posisi strategis di Jieting, minimal sampai Zuge Li yang dapat mengirim orang membantu. Mereka merencanakan hal ini dan segera menjalankannya ketika hari menjelang gelap. Mereka bergerak melalui tiga rute, Wei Yan yang pertama sampai di Jieting, di sana dia tidak melihat satu orang pasukan pun dan dia merasa curiga. Dia memutuskan untuk menunggu kedatangan Gao Xiang dan mereka berdua berspekulasi mengenai keberadaan pasukan musuh. Mereka tidak dapat menemukan jejak musuh dan mereka mulai khawatir karena pasukan ketiga di bawah Wong Ping belum juga tiba. Tiba-tiba bunyi ledakan terdengar dan genderang perang bertabuhan dan musuh pun muncul. Jumlah mereka tiga kali lipat dari pasukan Su dan akhirnya pasukan Su terdesak. Wei Yan dan Gao Xiang bertempur habis duaan untuk mencari jalan keluar dari kepungan ini tetapi mereka tidak dapat menemukan jalan. Di saat yang kritis tiba-tiba terdengar suara pasukan lainnya lagi yang tiba. Kali ini yang datang adalah pasukan Wong Ping dan dia datang untuk menyerang pasukan Wei dari belakang. Kemudian mereka bertiga segera kembali ke Liliu tetapi ketika mereka sudah dekat dengan kota, pasukan lain memotong jalan mereka dan mereka melihat bendera dengan tulisan Jenderal Wei, Guo Hai. Guo Huaot telah membicarakan mengenai pemanggilan Sima Yei dengan Cao Zhen yang khawatir bahwa Sima Yei akan mendapatkan jasa besar. Guo Hai sengaja mengerakkan pasukannya untuk mengantisipasi Sima Yei yang merebut Jiyeting. Dia terkejut bahwa Sima Yei telah sampai di Jiyeting tetapi dia berharap masih bisa mengurangi jasa Sima Yei dengan merebut Liliu dan di tengah perjalanan dia bertemu dengan pasukan Su. Dia bertempur dengan tiga pasukan Su yang dipimpi oleh Wei Yan, Gao Xiang dan Wong Ping dan membunuh banyak dari mereka. Wei Yan khawatir pasukan Wei akan masuk ke Han Zhong sehingga dia berserta Wong Ping dan Gao Xiang segera menuju benteng di Yang Ping dan meyagakan mereka. Guo Huai senang dengan keberhasilannya memukul mundur musuh dan dia berkata kepada para bawahannya, Aku sangat kecewa di Jiyeting tetapi karena kita telah mengambil tempat ini dan ini merupakan sebuah jasa besar. Segera dia menuju tembok kota. Ketika dia tiba-tiba-tiba dia terkejut bahwa hab bendera dan panji perang telah berkibaran di tempat itu. Di salah satu bendera terbesar dia membaca Sima Yei, general yang menenteramkan barat. Pada saat itu Sima Yei naik ke atas menara dan melihat Guo Huai. Dia tersenyum dan berkata, Lama sekali kau baru tiba di sini, temanku Guo Huai. Guo Huai sangat terkejut dan dalam hati dia berkata, Dia terlalu pandai untukku. Akhirnya Guo Huai masuk ke dalam kota itu dan dia segera menemui Sima Yei untuk memberi selamat sebagai tanda penghormatan bagi kesuksesan lawannya itu. Sima Yei sangat senang dan dia berkata, Zuge Liang harus mundur sekarang setelah Jieting jatuh. Kau bergabunglah dengan Cao Zen dan seranglah mereka secepatnya. Guo Huai setuju dan segera berpamitan. Sima Yei memanggil Zheng Hei dan berkata, Cao Zen dan Guo Huai berpikir bahwa mereka dapat memenangkan jasa besar, sehingga mereka mencoba merebut tempat ini. Kita bukanlah satu-satunya yang ingin mendapatkan jasa tetapi kita memiliki keberuntungan untuk berhasil. Aku pikir Wei Yan, Maksu, Wang Ting dan Gao Xi yang akan segera mengamankan Yang Ting. Jika aku mencoba merebut tempat itu maka Zuge Liang akan menyerang dari belakang. Seperti dikatakan dalam buku Strategi Perang bahwa seseorang harus menghancurkan pasukan yang mundur dan bukan mengejar musuh yang telah wancur. Jadi kau bergeraklah melalui jalan pintas dan hancurkan pasukan yang mundur dari lembah Gu sementara aku menuju lembah Xie. Jika mereka kabur tidak perlu mengejarnya terlalu jauh, tetapi usahakan merebut sebanyak mungkin kereta persediaan mereka. Zheng Hei segera bergerak untuk menjalankan rencana ini. Kemudian si Ma Yei memberi perintah, kita akan pergi menuju lembah Xie melalui Xicheng. Walaupun Xicheng adalah tempat kecil tetapi tempat itu sangat penting untuk pasukan Soekarno merupakan dipot persediaan mereka. Jalan ini juga merupakan jalan utama menuju Nanan, Tian Suhui dan Anding. Jika tempat ini dapat direbut maka ketiga tempat itu akan jatuh ke tangan kita. Si Ma Yei meninggalkan Sen Yei dan Sendan untuk menajgal liliu dan segera bergerak menuju lembah Xie. Setelah Zuge Liang mengirim maksu untuk menjaga Jieting dia selalu gelisah. Kemudian datang utusan yang membawa peta yang digambar Wong Ping. Zuge Liang segera pergi ke mejanya dan membuka peta serta surat itu. Setelah membacanya dia membanting meja itu dengan penuh hamarah. Kesombongan maksu telah menghancurkan seluruh pasukan ku teriak dia. Mengapa kau sangat marah, cuan Perdana Menteri tanya mereka yang berada di dekatnya. Dengan rencana ini aku dapat melihat bahwa kita telah kehilangan tempat yang penting. Dia membangun kemah di atas bukit tunggal. Jika pasukan Wei datang mengepung maka persediaan air kita akan diputus. Dalam dua hari pasukan kita akan memerontak dan jika Jieting sampai jatuh lalu bagaimana kita dapat mundur? Di sini penasehat tinggi Yang Yei berkata, Aku tidak terlalu pintar, tetapi izinkan aku menggantikan maksu. Zuge Liang menjelaskan pada Yang Yei bagaimana dan di mana untuk berkemah. Tetapi belum Yang Yei menjalankan tugasnya, seorang penunggang kuda tiba dan mengabarkan berita mengenai kejatuhan Jieting dan Liliu. Hal ini membuat Zuge Liang sangat sedih dan dia menarik napas panjang. Seluruh rencana ini telah gagal dan ini adalah kesalahanku. Zuge Liang mengirim Guan Xing dan Zheng Bao serta berkata, Masing-masing dari kalian akan membawa 3.000 prajurit veteran. Kalian harus bersembunyi di Bukit Wugong. Jika kalian bertemu musuh jangan menyerangnya, tetapi bunyikan genderang perang dan buatlah mereka ragu-ragu sehingga mereka akan mundur. Jangan mengejar mereka tetapi ketika mereka mundur kalian segera pergi menuju benteng di Yangping. Dia juga mengirim Zheng Yei untuk mengumumkan pemunduran pasukan secara masal. Ma Dai dan Jiang Wei diperintahkan untuk menjaga pasukan garis belakang. Mereka diperintahkan untuk bersembunyi sampai pasukan yang paling belakang telah berhasil mundur dan masuk wilayah Han Zhong. Utusan segera dikirimkan menuju Tian Sui, Nanan dan Anding agar semua pejabat, tentara dan juga penduduk meninggalkan tempat itu dan menuju Han Zhong. Dia juga mengirim orang untuk mengamankan ibu Jiang Wei yang telah tua ke Han Zhong. Setelah semua hal ini selesai, Zuge Liang membawa 5.000 prajurit untuk pergi ke Xicheng dan mengosongkan persediaan di sana. Tetapi utusan demi utusan datang melaporkan, si Ma Yei bergerak cepat sekali menuju Xicheng, dia membawa 150.000 prajurit. Zuge Liang tidak memiliki lagi general di sampingnya, dia hanya memiliki beberapa pejabat sipil dan 5.000 prajurit yang 1-2 sedang mengosongkan lumbung-lumbung beras dan gudang-gudang persediaan. Jadi dia hanya memiliki 2.500 prajurit yang siap bertempur. Seluruh bawahannya ketakutan ketika mendengar bahwa pasukan musuh mendekat. Zuge Liang segera naik ke atas menara dan melihat sekeliling. Dia melihat ada awan debu berterbangan. Pasukan Mei mendekat dari arah timur laut dan barat laut. Lalu dia memberi perintah, semua bendera dan panji perang harus disimpan dan jika ada prajurit yang bergerak atau membuat suara gaduh maka dia akan dihukum mati segera. Kemudian dia memerintahkan agar pintu gerbang kota dibuka dan dia menempatkan 2-0 prajurit berpakaian layaknya penduduk biasa untuk menyapu dan membersihkan gerbang kota. Dia juga meminta mereka semua tidak ada yang bereaksi dengan kedatangan pasukan Wei ini karena dia telah memiliki rencana untuk mempertahankan kota. Ketika semua persiapan sudah selesai, dia mengganti pakaiannya dengan pakaian pendekta Tao berwarna putihnya dan setelah itu dia meminta beberapa pelayannya untuk menyiapkan kecapi dan membakar sebatang dupa harum di atas menara. Pasukan pengintai si Maye yang mendekat ke kota melihat hal ini dan mereka tidak berani masuk ke dalam kota, mereka kembali kepada si Maye dan melaporkan apa yang mereka lihat. Si Maye bingung mendengar laporan ini dan dia memerintahkan agar pasukannya berhenti dan dia bersama sekelompok kecil prajurit mendekat ke kota. Di sana ada menyaksikan persis seperti apa yang dilaporkan kepadanya. Zuge Li yang sedang duduk di atas menara dan dengan wajah penuh senyum dia memainkan musik dengan santainya. Di sampingnya ada pelayannya yang membawa pedang titah kaisar dan sementara pelayan lainnya membawa kipas bulunya. Di dalam gerbang tampak ada beberapa orang yang sedang membersihkan gerbang kota dan yang lainnya menyapu jalan. Kehidupan di dalam kota juga tampak normal dua saja. Si Maye sulit mempercayai apa yang dilihatnya, dia berpikir bahwa pasti ada jebakan atau perangkap di dalamnya. Dia kemudian menutup matanya dan mendengarkan musik yang dimainkan Zuge Liang, dia ingin mengetahui apakah ada keraguan-keraguan dan ketakutan di dalam permainan musik itu. Zuge Liang yang melihat hal ini mengetahui apa yang si Maye lakukan dan dia sengaja melantunkan nada dua yang mengugah hati sehingga membuat si Maye bingung. Akhirnya si Maye berbalik dan di sana dia terus mengamati Zuge Liang. Aku yakin pasti tidak ada pasukan di balik tembok itu. Mengapa kau memerintahkan mundur ayahku? Tanda tanya-tanya si Mazau. Si Maye mena jawab, Zuge Liang selalu berhati-hati dan tidak akan mengambil resiko apapun. Pintu gerbang yang terbuka itu pasti untuk memancing kita masuk. Jika pasukan kita masuk ke dalam kota dan di sana ada perangkap, maka kita semua akan jatuh dalam rencana Zuge Liang. Bagaimana kau tahu bahwa di dalam tidak ada pasukan? Tentu tidak bisa bukan. Sekarang lebih baik kita perintahkan pasukan untuk mundur. Dengan perintah ini maka pasukan Wei Ahindria mundur, Zuge Liang yang melihat hal ini segera turun dari atas tembok kota dengan tangan gemetar dan wajah mengeluarkan keringat dingin. Tetapi dia cukup senang dan lega karena musuh telah pergi. Para bawahannya terkagum-kagum melihat hal ini dan mereka bertanya, Si Maye adalah jenderal terhebat Wei dan dia memimpin 150 ribu prajurit. Tetapi mengapa dia mundur begitu melihatmu memaikan musik? Zuge Liang berkata, Dia mengetahui reputasiku yang selalu berhati-hati dan tidak bermain dua dengan resiko. Melihat hal ini dia mencurigai adanya jebakan dan perangkap di dalam kota sehingga dia memundurkan pasukannya. Aku tidak suka mengambil resiko tetapi saat ini tidak ada pilihan lain. Sekarang gak akan berhadapan dengan Guan Xing dan Zhang Bao yang aku perintahkan untuk bersembunyi di bukit dan menunggu pasukan Wei yang lewat. Mereka semua masih sangat ketakutan tetapi semuanya memuji kedalaman pandangan pemimpin mereka ini dan juga rencana dua misteriusnya serta strategi dua jitunya. Kita seharusnya lari meninggalkan tempat ini, kata mereka semua. Apa yang dapat kita lakukan dengan 2.500 prajurit bahkan jika kita lari? Kita pasti belum pergi jauh sebelum tertangkap mereka, kata Zuge Liang. Tetapi jika aku berada di posisi Sima Yei, aku tidak akan mundur, kata Zuge Liang tersenyum mengetahui bahwa dia sudah menemukan kelemahan Sima Yei. Dia memberikan perintah bahwa seluruh penduduk boleh mengikuti pasukan menuju Han Zhang karena Sima Yei pasti akan kembali. Mereka segera meninggalkan Xing Cheng dan menuju Han Zhang. Segera seluruh penduduk dan pasukan serta persediaan dari tiga kota juga ikut masuk ke dalam Han Zhang. Sima Yei yang mundur segera melintas di bukit Wugong. Tiba-tiba terdengar bunyi genderang perang pasukan Su dari balik bukit. Sima Yei berkata pada anaknya, sekarang kau lihat, jika kita tidak mundur pasti kita akan jatuh ke dalam jebakan Zuge Liang. Kemudian terlihat ada pasukan bergerak cepat mendekat, di salah satu bendera terlihat tulisan Jenderal Harimau pasukan kanan Zheng Bao, pasukan Wei langsung ketakutan dan lari, banyak dari mereka meninggalkan senjata dan pakaian perang mereka. Tetapi belum mereka pergi terlalu jauh tiba-tiba terdengar lagi bunyi ledakan dan genderan perang serta bendera pasukan bertuliskan Jenderal Naga Pasukan Kiri, Guan Xing, suara keributan pasukan Su ini memenuhi seluruh daerah perbukitan itu. Getarananya serasa menguncang bumi. Tidak ada yang tahu berapa banyak pasukan musuh dan hal ini menambah kepanikan pasukan Wei. Mereka segera meninggalkan persediaan mereka dan segera lari menyelamatkan diri. Zheng Bao dan Guan Xing yang diperintahkan tidak untuk mengejar pasukan Wei hanya mengumpulkan pampasan perang yang ditinggalkan musuh. Si Ma Ye I berpikir bahwa seluruh lembah dipenuhi pasukan Su. Dia tidak berani menggerakkan pasukannya dan segera kembali ke Ji Yeting. Pada saat ini Cao Zhen mendengar pasukan Su telah mundur dan dipun mengejar mereka. Tetapi pede tempat-tempat tertentu dia selalu mendapatkan perlawanan sengit dari pasukan Ma Dai dan Jiang Wei. Bukit-bukit dan lembah dua tampaknya selalu dipenuhi pasukan Su sehingga Cao Zhen menjadi waspada. Kemudian Chen Zhao, pemimpin pasukannya terbunuh oleh Ma Dai dan prajurit duanya menjadi panik. Pasukan Su bergerak terus secepatnya siang dan malam untuk kembali ke Han Zhong. Zhao Ye Ue dan Deng Zhai yang bersembunyi di lembah Gu mendengar bahwa pasukan Su sudah mundur. Lalu Zhao Ye Ue berkata, pasukan Wei pasti datang menyerang kita sementara kita mundur. Oleh karena itu aku akan mengambil posisi di belakang menghadang mereka. Kau bawalah pasukanmu dan satu-dua pasukanku. Aku akan mengikutimu dan menjaga jarak. Dengan begitu Kia dapat melindungi jalan mundur kita. Guo Wei memimpin pasukan Wei menuju lembah Gu. Dia memanggil pemimpin pasukannya Su Yong dan berkata, Zhao Ye Ue adalah pendekar tanpa tanding. Kau harus selalu waspada jadi tidak jatuh ke dalam perangkapnya sementara mereka sedang mundur. Su Yong dengan tersenyum menjawab, Jika kau membantuku, komandan, maka kita pasti bisa menangkap Zhao Ye Ue ini. Akhirnya Su Yong dengan 3.000 prajurit segera bergegas dan masuk ke dalam lembah Gu. Dia melihat dari kejauhan ada panji-panji perang yang bertuliskan Zhao Ye Ue dari Changshan. Hal ini membuat takut dirinya dan dia pun mundur. Tetapi belum jauh dia mundur, tiba-tiba terdengar bunyi berisik di belakang naik dan segera seorang pendekar mengejar pasukannya. Seraya berkata, Apakah kau mengenali Zhao Ye Ue dari Changshan? Su Yong langsung ketakutan. Dari mana kau datang? Apakah ada Zhao Ye Ue lain? Tetapi Su Yong tidak mampu bertahan dan segera dia menjadi korban dari tombak Zhao Ye Ue. Saukannya kacau balau dan Zhao Ye Ue segera bergerak menuju pasukan utama yang mundur ke Honzong. Tetapi segera pasukan lain datang mengejar, kali ini dipimpin oleh salah satu general Guo Huai namanya adalah Wan Zheng. Zhao Ye Ue menunggu di tengah jalan kedatangan pasukan Wan Zheng, pasukan Su Yang lain telah pergi sejauh dua noli ketika mereka tiba. Ketika Wan Zheng melihat siapakah yang menghadangnya dia menjadi ragu dan berhenti. Zhao Ye Ue seorang diri menjaga tempat itu sampai matahari terbenam ketika dia mundur dan mengejar pasukannya yang telah lebih dahulu mundur. Guo Huai dan pasukannya tiba dan bertemu dengan Wan Zheng yang berkata, Zhao Ye Ue masih gagah perkasa seperti ketika dia muda. Dia menjaga barisan belakang pasukannya dengan cermat. Aku tidak berani bertindak gegabah. Guo Huai kesal dan dia memerintahkan Wan Zheng untuk mengejar pasukan Su Yang mundur itu. Saat ini Wan Zheng memimpin seratus prajurit kavaleri. Kemudian ketika mereka sampai ke suatu hutan dan memasukinya tiba-tiba terdengar suara teriakan dari arah belakang, Zhao Ye Ue ada di sini. Segera kepanikan melanda pasukan Wei dan banyak dari mereka jatuh dari kodanya. Yang lainnya segera lari terbirit-birit menuju ke segala arah. Wan Zheng sendiri kebingungan dan akhirnya Zhao Ye Ue memanahnya dan mengenai helm dari Wan Zheng. Dia sangat ketakutan sampai akhirnya jatuh ke dalam sungai. Kemudian Zhao Ye Ue mendekat dan dengan menggunakan tombaknya untuk menunjuk Wan Zheng dia berkata, Pergilah! Aku tidak akan membunuhmu, pergi dan katakan pada Guo Huai untuk segera datang dan menemui Zheng kematian. Wan Zheng segera melarikan diri sementara Zhao Ye Ue meneruskan perjalanannya. Tidak ada lagi gangguan untuk seterusnya di dalam perjalanan pasukan Zhao Ye Ue yang mundur ke Han Zheng ini. Kau Zheng dan Guo Huai mengambil sendiri semua jasa atas pembebasan tiga kota yaitu Nanan, Tian Suhui dan Anding. Pasukan Su telah mencapai Han Zheng sebelum si Ma Ye berani untuk mengerakkan pasukannya. Dia mencoba menuju Xicheng dan di sana dia mendengar dari beberapa orang yang sebelumnya bersembunyi di bukit bahwa Zuge Liang memang tidak memiliki prajurit di dalam kotanya kecuali kedua. Titik 500 prajurit yang diperintahkannya menyamar. Dia juga tidak memiliki jenderal di dalam kota dan hanya beberapa pejabat sipit. Dia juga mendengar bahwa Guan Xing dan Zheng Bao hanya memiliki beberapa ribu prajurit saja dan mereka hanya membuat keributan saja untuk menakut-nakuti pasukan Wei. Si Ma Ye langsung merasa sedih ketika tahu bahwa dia telah tertipi. Zuge Liang ini sangat pintar sekali, dia dengan kubagaikan bumi dan langit, kata si Ma Ye dengan penuh penyesalan. Dia segera menenangkan keadaan dan setelah itu kembali ke Chang'an. Dia menemui Kaisar Wei yang sangat senang dengan keberhasilannya dan berkata, Semua karena jasa besarmu sehingga seluruh daerah Bukit Barat menjadi miliku lagi. Si Ma Ye menjawab, tetapi pasukan Sudi Han Zhong belum diwancurkan. Oleh karena itu aku mohon agar aku diberikan perintah untuk menyerang Han Zhong juga. Kau Rui senang dan menyetujuinya, dia memberikan perintah agar si Ma Ye membangun pasukan besar untuk menyerang Su. Tetapi tiba-tiba salah seorang pejabat istana berkata, Hambamu ini dapat mengusulkan sebuah rencana yang tidak hanya dapat mengalahkan Su tetapi juga menguasai Wu. Zhou Fang memperdaya Chaoxiu. Yang mengusulkan rencana adalah Kepala Sekretariat Kekaisaran yang bernama San Zhuo. Jelaskan mengenai rencanamu ini, kata Kaisar Wei. Dan San Zhuo kemudian berkata, ketika Kaisar terdahalu yaitu Kaisar Chaor menyerang Han Zhong, hanya karena Zheng Lu berhasil ditangkap terlebih dahulu maka Nan Zheng dapat direbut. Dia sering berkata bahwa Nan Zheng adalah daerah sulit, di sana banyak sekali tebing dua tinggi dan jalan-jalan kecil. Sangat sulit bagi pasukan kita melewatai tempat itu. Jika Wei mengirim pasukan ke tempat seperti itu maka Wu pasti akan menyerang dari timur. Saranku adalah untuk membagi pasukan barat kita di bawah beberapa jenderal dan masing-masing diperintahkan menuju tempat-tempat strategis dan menjaganya. Mereka akan membangun kekuatan militer dan melatih pasukan mereka. Dalam beberapa tahun maka dataran tengah akan makmur dan sementara Wu dan Su akan bertengkar sendiri. Setelah itu mereka akan mudah untuk ditaklukan. Aku harap yang mulia mau mempertimbangkan usulan ini. Bagaimana menurut guru, seharusnya dalam bahasa Inggrisnya adalah Master, Zong datanya Chaorui kepada Sima Yei. Dia menjawab, saran Menteri San Zhuo sungguh baik. Akhirnya Chaorui memerintahkan Sima Yei untuk mengambarkan rencana pertahanan dan penempatan pasukan untuk daerah barat. Dia memerintahkan Guo Huai dan Zheng Hei untuk menjaga Chang'an. Dan setelah memberikan hadiah pada pasukannya, Kaisar Wei kemudian kembali ke Luoyang. Ketika Zuge Liang sampai di Hanzhong dia mendapat laporan bahwa Zhaoye Ue dan Deng Zhaei belum tiba. Zuge Liang langsung bersedih di dalam hatinya dan dia memerintahkan Guan Xing dan Zheng Bao untuk mencari mereka. Tetapi belum Zheng Bao dan Guan Xing berangkat, Zhaoye Ue dan Deng Zhaei tiba dengan pasukan mereka yang tidak kehilangan satu orang pun ataupun kuda. Ketika mereka mendekat, Zuge Liang segera keluar dari kota untuk menyambut mereka. Seger Zhaoye Ue turun dari atas kudanya dan bersujud ke tanah serta berkata, Perdana Menteri seharusnya tidak perlu keluar menyambut jeneral yang kalah dalam perperangan. Tetapi Zuge Liang segera membantunya berdiri dan berkata, Kesalahan itu adalah milikku. Kesalahanku adalah karena ketidakcermatanku dan karena aku kurang bijak sehingga menyebabkan petaka ini. Tetapi bagaimana kau dapat kembali tanpa kekuarangan sesuatu apapun? Dan Deng Zhaei langsung menjawab, Itu karena jeneral Zhao ini. Dia mengirimku untuk bergerak lebih dahulu di depan sementara dia menjaga di belakang dan menangkis semua serangan. Dia membunuh salah satu jeneral musuh dan hal ini membuat takut yang lainnya. Oleh karena itu maka pasukan kami tidak kehilangan apapun dalam perjalanan ini. Benar-benar seorang jeneral yang hebat kata Zuge Liang. Dia lalu memerintahkan agar Zhao Yeuei diberikan 50 tael emas dan juga pasukannya 10.000 gulung sutra. Tetapi semua ini kemudian ditolak oleh Zhao Yeuei dan dia berkata, Seluruh pasukan tidak menyelesaikan apapun dan ini juga adalah salah kami. Aturan mengenai hadiah dan hukuman harus dijalankan dengan benar. Aku mohon agar semua benda ini disimpan kembali sampai tiba musim dingin di mana dapat dibagikan ke seluruh pasukan. Ketika Kaisar Pertama masih hidup dia tidak pernah berhenti memuji kebajikan Zhao Yeuei. Kaisar Pertama sungguh benar dalam hal ini, kata Zuge Liang. Dan rasa hormat Zuge Liang kepada Zhao Yeuei makin bertambah besar. Kemudian dia segera mengadakan sidang dan di sana maksu, Wang Ping, Wei Yan dan Gao Xi yang dipanggil untuk dimintai keterangan. Wang Ping dipanggil pertama dan segera dimarahi. Aku memerintahkanmu dan maksu untuk menajaga jetting. Kenapa kau tidak memprotes rencananya mendirikan kemah di bukit dan mencegah kekalahan total ini? Aku telah memprotes hal ini berulang kali. Aku menyarankan untuk membuat benteng di persimpangan jalan utama tetapi penasehat Ma tidak setuju dan malah memarahi diriku. Jadi aku memimpin 5.000 prajurit untuk membangun kemah kecil di persimpangan jalan itu. Ketika pasukan Wei menerang dan mengepung penasehat Ma, aku memimpin pasukanku untuk menyerang mereka belasan kali tetapi aku tidak dapat menembus pertahanan mereka dan kehancuran itu datang cepat sekali. Banyak dari prajurit kita yang akhirnya menyerah dan pasukanku terlalu sedikit untuk mempertahankan daerah itu. Oleh karena itu aku pergi menemui Wei Yan untuk meminta bantuan. Lalu kami diseregap dan terpojok di sebuah lembah, beruntung kami dapat lolos dari kepungan itu setelah pertempuran yang sengit. Kami berusaha kembali ke kemahku yang ada di persimpangan jalan tetapi musuh sudah menguasainya. Kemudian kami menuju liliu dan di tengah jalan kami bertemu Gaok Siang. Lalu kami memutuskan untuk mencoba merebut kembali kemah di atas bukit dengan harapan dapat menguasai kembali Chi Ye Ting. Tetapi ketika tidak ada seorang prajurit pun di sana maka aku pun curiga. Dari atas bukit aku melihat Wei Yan dan Gaok Siang terdesak oleh pasukan musuh sehingga aku menyelamatkan mereka. Segera setelah itu kami bertiga menuju Yang Ping untuk mencegah pasukan musuh masuk ke Han Zhong. Hal ini semua bukan dikarenakan karena aku tidak memprotes keputusan penasihat ma. Cuan Perdana Menteri dapat mengkonfirmasikan pernyataanku ini dari para jenderal yang lainnya. Zuge Liang memerintahkan dia untuk keluar dan memanggil maksu. Dia masuk dengan mengikat tubuhnya sendiri dan segera bersujud di depan pintu masuk tenda Zuge Liang. Zuge Liang kemudian marah besar dan berkata, kau telah membaca berbagai buku dan kita perang sejak kau masih kecil. Kau sangat mengetahui tentang peperangan. Aku mempercayakan kepadamu untuk menjaga Chi Ye Ting dan kau bersumpah atas dirimu dan seluruh keluargamu untuk melakukan yang terbaik. Tetapi kau tidak mau mendengarkan Wang Ping dan menyebabkan malapetaka ini. Pasukan kita telah dikalahkan, banyak pemimpin yang tewas, kota-kota dan daerah hilang. Jika aku tidak membuatmu menjadi contoh dan menegakkan hukum bagaimana aku akan menjaga disiplin. Di dalam pasukanku ini, kau telah bersalah dan kau harus membayar kesalahanmu ini. Setelah kematianmu, maka anakmu akan aku rawat dan aku akan memastikan bahwa keluargamu tetap mendapatkan upah bulanan mereka. Jangan khawatirkan lagi nasib mereka. Zuge Liang memerintahkan agar Al Gojo segera membawa Maksu keluar. Maksu menangis dengan sedih dan berkata, kasihanilah aku, cuan perdana menteri. Kau telah seperti ayah begitu. Aku tahu bahwa kesalahanku ini adalah mati. Tetapi aku mohon kau mengingat bagaimana Raja Sun memperkerjakan Yew setelah membunuh ayah Yew. Walaupun aku mati, aku tidak akan menyesal di alam sana. Zuge Liang lalu menyekai rematanya dan berkata, kita telah seperti saudara dan anak-anakmu akan kuanggap seperti anak-anakku sendiri. Aku tahu apa yang harus aku lakukan. Prajurit lalu membawanya Maksu keluar dan di depan gerbang utama, Maksu akan dihukum mati. Kemudian tiba-tiba penasehat tinggi Jiyang Wan baru saja tiba dari ibu kota Chengdu ketika dia melewati tempat eksekusi itu. Dia meminta agar Al Gojo menunda hukuman itu dan kemudian dia pergi menemui Zuge Liang. Dahulu kalah Raja Chiu menghukum mati Chengde Chen karena kekalahannya dalam peperangan. Karena hal ini, musuhnya Pangeran Wen dari Jin bergembira. Hal ini menyebabkan kekacauan di seluruh negeri dan sekarang kau akan melakukan kesalahan yang sama dengan menghukum mati seseorang yang memiliki reputasi yang diakui. Tidak dapatkah kau mengampuni dirinya? Zuge Liang tetap mengeluarkan air metu, tetapi dia berkata, San Tzu selalu berkata bahwa salah satu jalan untuk mendapatkan keberhasilan adalah dengan menegakkan supermasi hukum. Sekarang kekacauan dan peperangan terjadi di seluruh penjuru negeri. Jika hukum tidak ditaati bagaimana mungkin pemberontakan dapat diredakan? Dia harus mati. Segera Gojo melaksanakan tugasnya dan kemudian membawa kepala maksu sebagai bukti dan Zuge Liang menangis sedih sekali. Kenapa kau menangis untuk dia padahal dia memang pantas dihukum menurut dirimu? Tanya Jiang Wan. Aku tidak menangis karena maksu, tetapi karena aku mengingat kata-kata Kaisar pertama. Pada saat dua terakhirnya di Baidicheng dia berkata, Kata-kata maksu melebih apa yang dapat dilakukannya. Jangan kau gunakan dia untuk hal-hal penting. Sekarang hal itu menjadi kenyataan dan aku sangat menyesal karena aku telah diperingatkan mengenai hal ini. Makanya sekarang aku sangat bersedih. Setiap pejabat yang ada di sana ikut bersedih. Maksu baru berusia 39 tahun dan dia menemui ajalnya pada bulan kelima di tahun ke-6 Masajian Ksing, tahun 228. Kepala maksu kemudian dipertontonkan kesekeliling kemah. Kemudian dia dijahit kembali dengan badannya dan dikuburkan. Zuge Liang memimpin upacara pemakamannya dan dia memerintahkan agar upah bulanan tetap dikirimkan kepada keluarganya dan mereka ditenangkan sebaik mungkin. Kemudian Zuge Liang mengirim surat kepada Istana Kaisar dan memerintahkan Jiang Wan untuk membawanya. Di dalam surat itu Zuge Liang mengusulkan agar pangkatnya diturunkan. Kenapa Perdana Menteri meminta hal seperti ini tanya Liu Chen kepada para pembantunya, kalah dan menang adalah urusan biasa dalam peperangan. Penasehat Viyai berkata, seorang pemimpin harus menjunjung tinggi hukum, karena tanpa itu bagaimana dia mendapat dukungan rakyat? Sudah sepantasnya Perdana Menteri diturunkan jabatannya. Segera tiptah Kaisar dituliskan dan dengan itu pangkat Zuge Liang diturunkan sebagai jenderal pasukan kanan, tetapi posisinya sebagai instruktur negara dan komandan pasukan tetap dipertahankan. Sementara itu Viyai yang diutus untuk membawa titah ini. Viyai segera pergi ke Hongzong dan memberikan titah ini pada Zuge Liang yang bersujud menerimanya. Viyai berpikir bahwa Zuge Liang sekarang sedang bersedih jadi dia berusaha untuk memberi selamat untuk hal lainnya. Sungguh suatu berita gembira bagi suketika kau berhasil merebut empat daerah di barat laut, kata Viyai. Apa maksudmu mengatakan hal ini? Keberhasilan yang diikuti dengan kegagalan bukanlah keberhasilan. Bahkan sungguh memalukan untuk mendengar pujian seperti ini. Yang mulia Kaisar pasti sangat senang mendengar mengenai Jiang Wei. Pernyataan ini juga membuat Zuge Liang marah dan dia menjawab, ini adalah kesalahanku sehingga pasukan kita kembali tanpa mendapatkan satu daerah pun. Apa artinya bagi Wei hanya kehilangan Jiang Wei? Viyai mencoba lagi dan berkata, Tetapi dengan seratus ribu prajurit veteran kau dapat menyerang Wei lagi. Kata Zuge Liang, Ketika kami berada di kisahan dan lembah Gu jumlah kami lebih banyak dari musuh tetapi kami tidak dapat mengalahkan mereka. Sebaliknya, mereka memukul mundur pasukan kita. Kemenangan sebenarnya bukan ditentukan oleh banyaknya prajurit tetapi lebih pada kepemimpinan. Sekarang kita harus mengurangi jumlah pasukan, menemukan kesalahan kita dan mengusahakan untuk memperbaiki kelamahan pasukan kita serta mempersiapkan untuk masa depan. Jika kita lakukan hal ini maka apa gunanya pasukan yang besar? Setelah ini semua orang harus melihat ke masa depan demi negara kita dan juga agar kalian dengan cermat harus berani melawan kekuranganku dan juga menyalahkan ketidak efisienan caraku. Dengan ini semua maka kita akan berhasil, pemberontakan dapat dipadamkan dan jasa dapat dihasilkan. Seiyai dan pejabat yang lainnya segera memberi hormat untuk pemikiran ini. Seiyai segera kembali ke ibu kota dan meninggalkan Zuge Liang di Hanzong di mana dia mengistirahatkan pasukannya serta melakukan apa yang dapat dilakukannya untuk rakyat. Dia melatih pasukan juga memberi semangat pada penduduk dan melakukan penelitian teknologi untuk mengembangkan peralatan militer yang canggih. Terutama peralatan untuk pengepungan kota dan penyeberangan sungai. Dia juga mengumpulkan persediaan makanan dan membangun perbentengan. Semuanya dilakukan utnu keperluan di masa depan. Matu Matu Wei mengetahui apa yang terjadi di Su dan segera kembali melaporkannya ke Luoyang. Kaisar Wei kemudian memanggil Sima Yei dan seluruh pejabat lainnya untuk berdiskusi bagaimana caranya agar Su dapat dikalahkan. Su tidak dapat diserang sekarang, jawab Sima Yei. Dalam cuaca panas seperti ini mereka tidak akan keluar dan jika kita serang mereka hanya akan bertahan di tempat strategis dan akan sangat sulit bagi kita untuk dapat mengalahkan mereka. Apa yang harus kita lakukan jika mereka menyerang kembali? Tanya Kaisar Wei. Aku telah bersiap untuk hal itu. Aku yakin Zuge Li yang akan mencontoh Hong Xin yang damdiam menyeberang sungai untuk menuju Chen Chang. Aku merekomendasikan seseorang untuk menjaga tempat itu dengan membangun benteng dan memastikan bahwa tempat itu akan aman. Dia memiliki tubuh besar dan kuat, seorang pemanah terbaik di Wei dan juga ahli strategi. Dia akan dapat menahan serangan Su. Kaisar Wei amat senang dan dia bertanya mengenai nama orang itu. Dia bernama Hao Zhao dan sekarang dia adalah komandan di Hiksi. Kaisar Wei setuju dan dia mengeluarkan titah agar Hao Zhao diangkat menjadi jenderal penjaga barat dan mengirimnya sebagai komandan di Chen Chang. Segera setelah hal ini selesai, Cao Xiu yang merupakan menteri perang dan komandan di Yang Zhao mengirim surat kepada Kaisar dan berkata Zhao Fang Gubernur Po yang di Wu ingin menyerah. Dia telah mengirim utusan untuk menjelakkan mengenai bagaimana Kero mengalahkan Wu dan memohon agar pasukan dikirimkan segera. Kaurui kemudian memerintahkan si Maye untuk meneliti dokumen dua itu. Tampaknya sangat beralasan. Wu dapat dihancurkan, bila tidak pun maka mereka akan mengalami kekalahan besar. Biarkan aku pergi dengan pasukan untuk membantu Cao Xiu. Tetapi dari antara para pejabat istana yang hadir jiakui menolak rencana ini, apa yang orang dari Wu ini katakan dapat berarti dua hal. Jangan percayai surat-surat itu. Zhao Fang sangat bijak dan juga licik, tampaknya tidak mungkin tidak menyerah begitu saja. Ini pasti adalah salah satu strategi untuk mengecoh pasukan kita. Saranmu meman benar tetapi kesempatan seperti ini juga tidak boleh dilewatkan begitu saja, kata si Maye I. Kau dan jiakui ku perintahkan untuk pergi dan menolong Cao Xiu, kata Kaisar Wei. Si Maye I dan jiakui segera berangkat. Pasukan besar yang dipimpin oleh Cao Xiu bergerak ke Huan Cheng. Jiakui yang ditemani dengan General Men Chong dan Gubernur Hu Zi dari Dang Wan bergerak untuk merebut Yang Chang. Si Maye I memimpin pasukan ketiga menuju Jiang Ling. Pangaran Wu, San Kuan sekarang berada di Wu Chong dan dia segera mengumpulkan pejabatnya serta berkata, Gubernur Poyang, Zhou Fang telah mengirim pesan yang mengatakan Cao Xiu akan menyerang. Oleh karena itu dia mengirimkan pesan kepada Istana Wei mengenai penyerahan dirinya, itu adalah salah satu taktik untuk menarik pasukan Wei dalam jebakan. Sekarang aku membutuhkan saran dari kalian bagaimana Cara mengatasi hal ini. Gu Yong lalu maju ke depan dan berkata, hanya ada satu orang yang cocok untuk mengatasi keadaan ini yaitu Luksun. Akhirnya Luksun dipanggil dan diangkat menjadi Panglima Tinggi, General yang menenteramkan Utara dan Komandan Utama seluruh pasukan serta instruktur militer serta kepala urusan negara. Seluruh pejabat baik sipil ataupun militer dipercayakan kepadanya. Terima kasih telah menonton!